MOTOR Tak bisa dipungkiri banyak mitos yang beredar seputar motor. Mitos-mitos tentang motor ini berkembang karena adanya kepercayaan yang berlebihan, agar motor yang dimilikinya tetap bagus dan bisa dikendarai dengan maksimal. Namun ternyata beberapa mitos yang sudah ada sejak lama ini belum tentu benar. Penasaran kan mana yang benar dan mana yang mitos? Pemirsa inilah fakta dan mitos seputar motor versi Onesport. Sudah menjadi kebiasaan bagi pemilik motor, jika akan memulai perjalanan, maka mesin motornya harus dipanaskan terlebih dahulu. Bahkan ada yang bilang, memanaskan motor akan semakin baik jika dilakukan dalam waktu yang agak lama. Apakah info ini benar atau sekedar mitos? Ternyata hal ini hanyalah mitos semata. Karena khusus untuk motor injeksi, hanya butuh waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit saja memanaskan mesin motor. Sebab motor injeksi sudah jauh lebih pandai dibanding motor lama yang masih menggunakan karburator. Lalu saat memanaskan mesin motor pun tak perlu menarik handle gas, karena kebutuhan bahan bakar untuk mesin sudah diatur oleh engine control mojo. Tak hanya itu, oli juga sudah dapat bersirkulasi dengan baik pada putaran mesin motor, jadi bisa menghangatkan motor lebih cepat sehingga bisa lebih cepat pula dikendarai. Bagi pembeli motor baru, pasti pernah diberitahu tentang masa inrain motor. Saat masa inrain ini, motor tidak boleh dipakai ngebut hingga batas 1000 km pertama atau sampai saat servis pertama yang ditentukan pabrikan. Benarkah demikian? Menurut beberapa ahli mesin motor, hal itu adalah mitos saja. Masa inrain ternyata malah membuat mesin jadi cengeng. Namun saat dipakai mengebut itu, ada hal yang harus diperhatikan, seperti menarik gas motornya dilakukan secara bertahap, lalu cara mengendarai motornya juga tidak kasar. Kabar tentang tak boleh dikebut saat masa inrain mungkin cocok untuk pembelian motor pada zaman dahulu. Ini dikarenakan teknologi yang dimiliki motor belum secanggih saat ini. Pemirsa, Anda mungkin salah satu pengendara motor yang hobi ngegas sekuat tenaga saat motor akan dimatikan. Apa iya hal ini akan membuat aki terisi maksimal? Ternyata itu hanya mitos saja loh. Untuk zaman modern seperti sekarang, sistem pengisian aki sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Jadi mau aki basah atau kering, selama aki yang normal dan sehat, tidak akan bermasalah tanpa harus digeber sebelum dimatikan motornya. Bahkan menarik gas sebelum mesin motor dimatikan, dikhawatirkan akan merusak mesin motor itu sendiri. Saat ini motor jenis Matic menjadi favorit. Namun masih ada yang bilang, jika perawatan motor Matic ini lebih susah. Benarkah begitu? Ternyata itu hanyalah mitos. Faktanya perawatan motor Matic tidak terlalu beda jauh dengan motor bebek dan sport. Contohnya, jika motor Matic menggunakan CVT, maka motor non-Matic menggunakan rantai pada motornya. CVT atau Continuously Variable Transmission pada motor Matic merupakan alat penggerak otomatis. Dalam servis rutin, CVT hanya perlu disemprot untuk membersihkan debu saja. Sedangkan motor non-Matic, rantai motor harus disetting ketegangannya. Dan juga harus rutin memberikan pelumas agar rantai tidak cepat rusak. Namun jika berbicara biaya perawatan, maka uangnya harus dirogoh untuk perawatan motor Matic cenderung lebih mahal. Tetapi motor Matic yang rutin dicerangannya. Berikutnya ada informasi bahwa aki akan cepat rusak karena pengendara motor sering pakai starter elektrik di pagi hari. Benarkah demikian? Faktanya, karena starter elektrik adalah komponen yang menggunakan aki terbesar, maka penggunaan starter elektrik terlalu sering akan membuat aki akan cepat habis. Dan ini berlaku bukan hanya untuk penggunaan di pagi hari saja. Jadi tombol starter elektrik sebenarnya tidak boleh ditekan lebih dari 5 detik. Dan jika mesin masih belum menyala, hentikan dulu penekanan selama kurang lebih 5 detik lalu coba kembali. Kalau mesin tetap kamu hidup setelah 3 hingga 4 kali penekanan, maka disarankan untuk menggunakan kickstarter, agar aki motor tidak cepat habis. Dan pemirsa itulah fakta dan mitos yang beredar di masyarakat kita mengenai motor. Motor yang beri masalah di mesin akan sangat membantu aktivitas harian banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Buat yang telah mengirimkan foto dengan tema OTS 7 Profesi Langka, berikut foto-foto pilihan kami. Dan untuk menyambut perayaan ulang tahun TNI, tema foto On The Spot seminggu ke depan mengambil tema Hood TNI. Unggah momen seru kamu bernuansa TNI atau foto bersama anggota TNI ke Twitter atau Instagram resmi On The Spot dengan hashtag OTS 7 Hood TNI. Setelah ini para wayang OVJ bersama dalamnya siap menghibur hari Anda. Sampai jumpa besok, selamat malam. Terima kasih, baru saja Anda saksikan.